Bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubatkan, oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren, terus bagaimana? Panji Gumelangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris, pesantren itu. Alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah, itu kita laporan tindak pidana saja, kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara pesantren Azaitun dengan Raden Panji Gumelang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan dua hari yang lalu, karena durgaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak mele, SHM. 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumelang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu, ini jangan-jangan pencucian uang dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa, kalau pencucian uang, dana BOS masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang. Tanpa pertanggung jawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga. Tanahnya itu 1300 hektar, sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat. Yang dicurigai juga, itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah dalam tindak pidana seperti ini kita coba. Yang dilaporkan oleh masyarakat tentang penistaan atau penudahan agama, ya biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri. Untuk menentukan itu. Terima kasih telah menonton!